Terus yang ketiga itu adalah gini tidak ada SOP atau peraturan yang jelas nih sering banget nih aku mengalaminya struggling gitu kan waktu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman gimana nih kabarnya semoga baik-baik aja ya gimana nih kabar bisnisnya dan bagaimana nih kalau misalnya teman-teman mau berbisnis ya semoga semuanya lancar nah pada kesempatan kali ini tuh aku membahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering ya kan pembisnis pemula tuh lakukan menjadikan bisnis teman-teman tuh gak maju-maju gitu ya apa sih yang pertama tuh yang pasti yang sering banget terjadi di kalangan teman-teman tuh biasanya adalah tidak adanya pembukuan nah tidak adanya pembukuan ini tuh kayak jualan aja gitu mereka tidak tahu berapa uang yang masuk mereka gak tahu berapa uang yang keluar gitu kan dalam arti ya tahu sih tapi tidak tahu bahwa oh ternyata labanya sekian nih oh ternyata produk yang ada di gudang sekian nih oh ternyata laba bersihnya setelah dikurangi biaya dan sebagainya itu sekian nih gitu kan nah itu tuh tidak ada gitu jadi kayak ya yang penting ada uang masuk ada untuk beli lagi udah hanya sekedar itu nah teman-teman menurutku ini yang bikin bisnis kalian tidak maju karena apa gitu ya karena itu tadi kalau kalian tidak tahu kalian bisnis kalian itu grow atau tidak gitu ya bagaimana kalian bisa melihat bahwa oh ternyata bisnis aku tuh grow nih gitu kalau gak gini aku lebih gampangnya gini kalau kalian tidak melakukan pembukuan yang pasti kalian tidak tahu berapa besar bisnis kalian grow apakah misal uang kalian tuh yang 10 juta ini sudah menambah modal ya sorry modal 10 juta ini sudah menambah jadi 12 juta 13 juta atau justru turun gitu itu bisa dilihat kalau kalian punya pembukuan pembukuannya seperti apa ya itu tadi kalau ada laba bersih terus ada persediaan persediaan itu persediaan barangnya ada gitu ya misalnya uang modalnya 10 juta produk di gudang tuh ada 10 juta cashnya ada misalnya 5 juta terus ketika buat biaya dan sebagainya masih ada save 1 juta berarti kalian nge save uang tuh 1 juta jadi totalnya 11 juta nah dari situ kita oh berarti bisnis aku tumbuh nih meskipun sedikit gitu meskipun apa berlahan tapi tumbuh tapi kalau tidak kalian tidak akan pernah tahu benar-benar tumbuh atau tidak nah ini dia yang sangat bahaya teman-teman gitu mulai sekarang makanya kalau memang teman-teman tidak tahu gitu ya gunakan aja software gitu kan banyak sekali software yang sekarang tuh ada di pasaran yang harganya pun tidak mahal ya terdapat hemat sekali gitu kalian bisa gunakan itu apalagi yang berbasis cloud yang sewanya per bulan jadi kalian tuh lebih irit gitu kan lebih hemat gitu atau kalau memang kalian pakai Excel aja tapi aku nggak tahu ya udah cari tahu itu lah terus yang kedua itu teman-teman jangan berhenti belajar nih gitu kalau jadi pembisnis tuh jangan pernah berhenti belajar nah ketika belajar ini ya biasanya banyak teman-teman yang terjebak gitu terjebak di mana terjebak di teman-teman kayak mentor nah kalian tuh harus bedakan mentor mana nih yang kalian butuhin kalau kalian punya basic misalnya mentor di leadership ya berarti kalian mentornya tidak perlu leadership lagi atau kalian punya basic marketing ya berarti leader kalian mungkin leadership mengelola SDM dan sebagainya gitu jadi kenali dulu apa nih kelemahanku dalam mengelola bisnis gitu ya oh ternyata ini udah cari dulu leader yang seperti ini sorry cari dulu mentor yang seperti ini jadi bertahap gitu jangan sampai salah mentor karena salah mentor udah deh bisnis kalian juga ini gitu ya karena ini permasalahannya di setiap bisnis itu berbeda-beda teman-teman jadi kalau misalnya belum tentu nih misalnya aku bisnis fashion gitu ya ada temanku lagi bisnis fashion apa problem solving dan masalah yang ada di tempatku itu akan berbeda juga dengan di tempat temanku gitu ya jadi penyelesaianmu penyelesaiannya pun berbeda gitu meskipun bisnisnya sama fashion gitu ya tapi kan SDMnya berbeda terus kayak kepemimpinannya juga berbeda dan ini juga akan mempengaruhi nih teman-teman terus yang ketiga itu adalah gini tidak ada SOP atau peraturan yang jelas ini sering banget nih aku mengalaminya struggling gitu kan waktu dulu waktu awal-awal gitu ya yaudah deh kekeluargaan saja karena memang masih kecil lingkupnya gitu kan yaudah lah keluargaan aja tidak ada peraturan yang jelas bagaimana SOP yang jelas kalau misalnya proses orderan seperti apa kalau ada barang datang harus seperti apa terus cara stockingnya seperti apa itu tidak ada jadi kayak yaudah setiap hari tuh kayak oh yaudah deh di stock oh ini gini gitu ya proses berjalannya waktu lama-lama banyak ada problem ya namanya juga sambil belajar ya problem gitu kan oh ini penyelesaiannya begini-begini oh ini-ini ternyata ketika sudah jalan ketika peraturan dibentuk ya itu pasti ada yang merasa jalan nyamannya terusik nah dari saat disitu lagi muncul masalah dari SDM yang ada masalah-masalah seperti yang dulunya kita kayak izin yaudah santai aja atau ibaratnya kalau ada masalah kita selesaikan yaudah deh kantor yang tanggung atau dan sebagainya gitu ya hingga pada akhirnya kalau kalian berbuat salah ya resiko harus ditanggung gitu kan mulai dari situ ada masalah lagi gitu SDM-nya bermasalah jadi di awal lebih baik lebih baik SOP itu di ini dia benar-benar di perjelas gitu ya alurnya dan sebagainya karena kalau tidak ya nanti di belakang itu juga ribet ternyata gitu ya nah ini teman-teman tiga hal ini gitu ya yang aku sampaikan dulu gitu ke teman-teman bahwa SOP itu penting dan manajemen keuangan juga penting ya oh sorry pencatatan gitu ya terus banyak lah gitu teman-teman cuma itu aja dulu sih tiga hal itu yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semoga bisa membantu nah nextnya nanti aku bikin lagi karena ini pasti akan kepanjangan banget nih kalau aku bahas semuanya gitu ya thank you teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai kalau memang ada yang ingin ditanyakan silahkan gak usah sungkan untuk komen-komen di bawah gitu ya nanti kalau masalah bisnis itu ini akan aku jawab secara pribadi gitu kalau misalnya teman-teman mau butuh DM silahkan bisa ke Instagram nanti kita bisa diskusi bareng kita bisa sharing-sharing bareng disana terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih